Intro Hai mas mas ganteng Ultrasconer kembali hadir Untuk menyajikan informasi terbaru seputar Sepak bola dunia Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe Serta simak sampai habis Agar tau berita selengkapnya Maja Terunatid Tersingkir Middlesbrough tiru taktik Timnas Masir Lagama Jeterunatid vs Middlesbrough Yang selesai pada Sabtu pagi 5 Februari Harus diakhiri dengan adu penalti Dan sebagai hasilnya, 5 pemain dari tiap Kesebelasan berhasil menyelesaikan tugasnya Adu penalti berlanjut Kesah dan dead saat mana Anto diilangga gagal Fokus dari pertandingan putaran keempat PLFA ini Jelas akan terarah pada handball Pemain pengganti Duncan Butchmark Satu detik sebelum terjadi gol balasan Oleh gelandang Matskru Butchmark menerima upan panjang dari sisi kanan lapangan Mengendalikan dengan kakinya Sebelum bola memantul dan mengenai tangan kirinya Ia melanjutkan dengan mengirim bola Kedepan gawang Dan Henderson Sebelum satu pemain pengganti lainnya Kruks menjumpul gawang setan merah Seluruh pemain Redefil berteriak Mengangkat tangan dan memberitahu Wasit Anthony Tyler mengenai insiden itu Sang pengadil mengecek layar fair Dan satu menit kemudian Mengatakan gol itu sah Aturan baru seperti yang termuat Di situs Liga Premier Sepertinya menjadi alasan dari Tyler Untuk mengesahkan gol tersebut Yang menyatakan bahwa Sebuah insiden handball tidak disengaja Yang terjadi sesaat sebelum terjadinya Gol tidak akan membatalkan gol tersebut Ini merupakan perubahan dibandingkan Aturan tahun 2021 Dimana handball sedikit saja Akan membuat gol menjadi tidak sah Terbukti itu menjadi perubahan Yang sangat mempengaruhi pertandingan putaran Keempat Manchester United Versus Middlesbrough ini Setelah Jadon Sancho Membawa tuan rumah unggul Lebih dulu pada menit ke-25 Skor terjaga satu-satu Sampai akhir masa extra time Dan kedua tim dipaksa menyelesaikan laga ini Dengan adu penalti Tim asal divisi ke-2 Jam Jam Sip itu Sepertinya menirukan taktik Tim nasional Mesir Di ajang Biala Afrika 2021 Bertahan secara ketat Sampai ke dalam kotak penaltinya sendiri Selama masa extra time Berusaha membuat frustasi Enak buah rafkanin Tak seperti biasanya Tak ada replay pada putaran keempat FH Cup ini Akibat sudah padatnya jadwal sepak bola Di tanah Inggris Setelah berbagai penundaan Pada bulan Desember Manchester United dan Middlesbrough Tak mampu membuat gol ke-2 Hingga waktu normal berakhir Alhasil laga harus dilanjutkan Hingga babak tambahan Lagi-lagi tak ada gol tercipta Di babak tambahan Hasil pertandingan lantas ditentukan Lewat aduk penalti Yang dimenangkan oleh Middlesbrough Berkat gol dari Paddy McNair, Pagero, Hansen, Trafornia Soldamba, Duncan Wotsmore Duncan Wotsmore, Delfry, dan Le Peltier United gagal menang Karena tendangan penalti elangang melabung tinggi Dengan demikian Manchester United tersisi akibat Saden Dett pada adu penalti Pada laga putaran keempat Piala FA ini Roy Kane berreaksi terhadap Tersingkirnya Manchester United dari Piala FA Mantan Kapten Manchester United Roy Kane bertugas sebagai pandit Untuk ETV Saat setan merah tersingkir dari Piala FA Olimpiter Spur Kane mengkritik jarak klub lamanya Membiarkan permainan menjauh dari mereka Setelah penampilan babak pertama Yang mengesankan untuk melihat peluang Paling realistis mereka Untuk mereklar musim ini hilang Cristiano Ronaldo gagal Mengeksekusi penalti babak pertama Sebelum Jadon Sancho Membuka skor Tapi Mats Kruk mencetenggel penyeimbang Kontroversial di babak kedua Ada 15 penalti yang dikonversi Setelah perpanjangan waktu Sebelum tendangan penalti Antony Elangang melambung di atas mister untuk mengirim borok ke babak 16 besar FA Cup Anda harus kritis terhadap United Babak pertama fantastis Tetapi mereka memainkan tim championship di kandang Tidak cukup bagus Kata Kane Tidak realistis mengharapkan United bermain bagus selama 120 menit Tetapi disitulah manajemen tim berperan Middlesbrough selalu mendapat tekanan di beberapa titik Tetapi Anda harus mengendalikannya Beliau mereka kebobolan mereka kalah jumlah Pemain tidak kembali Saya kembali ke sana Disitulah Anda membutuhkan kepemimpinan dan karakter Kami tidak bermain selama 10 atau 15 menit Tetapi kami melawan Middlesbrough Kami akan masuk kembali Lihatlah kesalahan Fernandes itu tidak logis Anda harus mencapai target Jika Anda mengatakan kepada manajer sebelum pertandingan Ini adalah peluang yang akan Anda dapatkan Anda akan melakukannya sepanjang hari Saya berharap mereka mengalahkan tim championship malam ini Tetapi itu hanya menambah lebih banyak tekanan Ini adalah malam yang dimulai dengan United bermain bagus dan membuat peluang Tetapi masih berakhir dengan berantakan dan hasil mengecewakan Semua momentum dari dua kemenangan sebelum jeda ini telah menguam Dan sekarang kepercayaan diri elangai yang baru-baru ini bersinar perlu dibangun kembali Kane benar untuk mengatakan bahwa United sama sekali tidak mengatur permainan dengan baik di bawah kedua Dan mereka seharusnya berada di rumah dan disemprot jika mereka memanfaatkan peluang mereka Itu hanya meningkatkan tekanan pada para pemain dan driver news Menyelang pertandingan melawan Burnley pada selasa malam Terima kasih telah menonton!